Salam sukses para petani kapulaga Indonesia Kali ini dimensi petani akan mengulas tentang menanam kapulaga dengan sistem tumpang sari Agar budidaya kapulaga itu menghasilkan yang lebih Jadi selain kapulaga kita bisa tumpang sari dengan pohon pala Nah karena pohon pala itu sangat produktif ya Selain pohon pala juga selain satu kali tanam Jadi dia terus berbuah sampai anak cucu kita bisa menikmati ya Nah ini bisa dilihat selain bawahnya kapulaga Di atasnya kita menanam pohon pala Ini pohon palanya juga sudah mulai berbuah Pohon palanya sekitar umur lima tahun Kapulanya ini sekitar umur dua tahun Nah ini bisa dilihat palanya Sudah mulai berbuah Nah karena ini dulu palanya terlalu berdekatan Jadi ini di pohonnya di pangkas Ini kapulaga Tumpang sari dengan pala Palanya sekitar jarak 8 meter Ini sudah mulai berbunga lagi ya Pala juga bisa panen tiga bulan sekali Dengan rutin Terus kapulaganya dua bulan setengah Nah jadi dari ini kita bisa menghasilkan dari dua komoditas ekspor Pohon pala dengan pohon Dengan kapulaga Ini kapulaganya Ini terus ini pohon palanya sudah mulai berbuah Jadi naungannya berguna dan menghasilkan juga Banyak ini pohon palanya Sudah banyak ya Ini dua selahannya sekitar 100 bata Pohon palanya sekitar sudah ada 50-an Ini pohon palanya Ini kapulaganya di bawah Ini paling besar usianya ini sudah sekitar 20 tahunan Sudah lumayan lama Jadi dengan sistem seperti ini Kita akan menghasilkan dua kali Dari kapulaga sama dari pohon palanya Karena pala juga lumayan mahal ya Sekarang Pala kupas Tapi tidak sama batoknya itu Kalau di daerah sini 50 ribu per kilo Sudah kering Dan sempranya Atau bunga palanya Sampai 220 ribu Mungkin itu Untuk Yang pemula Kalau mau menanam pohon pala Jadi itu seksinya Biar kita sukses Biar kita menghasilkan Dari kapulaga sama pohon palanya Dari kapulaga sama pohon palanya Dari kapulaga sama pohon palanya